Kemarin kami sempat kesulitan di Antartika. Karena sialnya, ternyata kompas magnet tidak berfungsi di Antartika. Bintang kutub utara yang seharusnya menjadi petunjuk arah kami ternyata tidak terlihat di kutub selatan. Sebenarnya bintang polaris itu apa ya? Kenapa semua bintang tampak seperti sedang bekiblat ke satu bintang? Yaitu polaris, yang tidak bergeming di langit. Selama ini, kita mengetahui bumi selalu berotasi kencang dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam pada sembuhnya. Dan juga berevolusi mengelilingi matahari dengan kecepatan lebih dari 107.000 km per jam. Serta mengelilingi Bima Sakti dengan kecepatan 84.000 km per jam. Dan seluruh isi Bima Sakti juga diklaim berputar dengan kecepatan lebih dari 1.78.260.000 km per jam. Tapi anehnya, bagaimana bisa bintang polaris tetap terlihat di posisi yang sama sepanjang masa? Kenapa bintang polaris tidak bergerak? Hmm, sangat misterius bukan? Ada beberapa pandangan tentang masalah ini. Namun, kalian sendiri saja yang memilih jawaban apa yang paling tepat. Sebelum itu, ayo kita cari tahu dulu. Siapa sih yang pertama kali menamai bintang-bintang di langit? Mari kita mundur kembali ke peradaban ribuan tahun sebelum masehi, di mana bintang-bintang pertama kali diamati. Tepatnya di zaman Bamsa Sumeria, Badilunia kuno. Kalau sekarang disebut Irak. Babylonia, yaitu peradaban kemansur yang pernah ada di dunia. Sebagian besar pengetahuan saat ini, mereka sudah menerapkannya di zaman dulu. Dari agrikultur, irigasi, astronomi, matematika, arsitektur, politik, hukum, militer, dan lain-lain. Mereka lah yang membagi satu hari menjadi 12 jam siang dan 12 jam malam. Tergerakan bulan dan matahari, serta benda-benda langit setiap hari. Mereka catat dan dokumentasikan di dalam manuskrip. Juga pengamatan tentang konek halai. Peradaban Babylonia menggunakan pengamatan tentang bintang untuk memandu mereka melewati lautan, badai, dan gurun, serta memprediksi kejadian yang akan datang, dan merencanakan pandang mereka. Dari sini, kita jadi menetahui bahwa ilmu perbintangan itu sudah ada sejak zaman Sumeria Babylonia dulu. Mereka bisa menyeberangi benua tanpa kompas, hanya dengan melihat formasi bintang di langit. Mereka lah yang menamai rasi bintang zodiac, yang populer sekarang, dan juga menemukan siklus gerhana saros, yaitu pehitungan gerhana secara akurat, yang dipakai NASA untuk menentukan gerhana bulan dan gerhana matahari hingga detik ini. Lalu, bagaimana dengan polaris tadi? Polaris ada dalam rasi bintang, ursa minor, mudah terlihat dengan mata telanjang di malam hari. Tapi, mengapa polaris diam saja di langit? Nah, menurut info dari beberapa sumber, alasan polaris tidak bergerak di langit karena, menurut astronom kuno, bintang utara terletak di titik puncak pada poros kutah bumi. Itu sebabnya, bintang utara posisinya tetap, dan bintang-bintang lain berputar. Pendapat ini adalah menurut teori geosentris, di mana bumi sebagai pusat tata seriah. Jika tadi adalah pendapat dari teori geosentris, ada juga pendapat dari heliosentris. Menurut teori heliosentris, alasan polaris tidak bergerak di langit karena bintang polaris berada pada jarak yang terlalu jauh dengan bumi kita. Sehingga, gerakan revolusi bumi, yaitu terputaran bumi mengerilingi matahari, tidak bisa dilihat dengan mata dalam waktu sikat. Nah, penyataan ini juga ditambah dengan hasil perhitungan jarak bumi ke bintang polaris, yaitu 434 tahun cahaya atau sekitar 27,4 AU astronomikal unit. Astronomikal unit adalah jarak antara bumi dan matahari, di mana 1 AU adalah 1 kari jarak dari matahari ke bumi, sekitar 150 juta kilometer. Jadi, berdasarkan perhitungan itu, maka perputaran bumi mengelilingi matahari dalam satu tahun hanya menyebabkan pergeseran yang sangat kecil, yaitu 0,0042 derajat. Bagaimana menurut kalian? Eh, angka-angka itu dari mana? Apakah angka-angka itu sudah pasti atau masih bisa berubah? Bagaimana cara astronot mengukur jarak sebuah bintang dari bumi? Tidak ada yang pasti di dunia ini, tapi yang jelas, ada dua teknik yang dipakai astronot untuk memperkirakan seberapa jauh jarak bintang di langit dengan bumi. Tapi, berhubung lumayan panjang, maka akan kukupas cara menghitungnya di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.